Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik anak-anak bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sangat selalu ya Hari ini kalian bertemu lagi dengan ibu dengan pelajaran PJOKA pertemuan ketiga Sebelum masuk materi mari kita berdoa terlebih dahulu Berdoa mulai Berdoa selesai Oke sebelum kalian ngerti pelajaran PJOKA kalian harus menggunakan baju olahraga dan sepatu olahraga Baik hari ini pelajaran PJOKA kelas 5 tentang permainan bola kasti Pengertian kasti Kasti adalah salah satu permainan bola kecil Permainan kasti termasuk salah satu permainan yang dimainkan oleh tim atau regu Dua jumlah permainan kasti terdiri dari 12 orang pemain Setiap pemain diberi nomor dada dari 1 sampai 12 Salah satu permainan bertindak sebagai kapten regu atau tim Tiga alat-alat yang digunakan antara lain Bola kecil, alat pemukul yang terbuat dari kayu, tempat penghentian atau base serta batas lapangan Di sini dijelaskan ukuran lapangan permainan bola kasti Panjang dengan 60 meter dan lebar dengan 30 meter Keterangan Yang A, ruang bebas atau ruang tunggu Yang B, tempat pelempar atau pelambung Yang C, tempat pemukul D, tempat pemberhentian pertama Yang E, tempat pemberhentian kedua Yang F, tempat perbehentian ketiga Peralatan permainan bola kasti Bola kasti Dan pemukul bola kasti Teknik dasar permainan bola kasti Secara garis besar ada 3 teknik dasar permainan bola kasti yang akan dijelaskan kali ini Yaitu, 1. Memegang bola kasti 2. Menangkap bola kasti 3. Bermain bola kasti Teknik permainan bola kasti Car 1. Cara melempar bola kasti Di sini dijelaskan gambarnya Cara memegang bola 1. Bola dipegang dengan seluruh jari-jari tangan 2. Bola dipegang erat-erat agar tidak lepas 3. Jari-jari tangan terbuka menghadap ke atas Yang B, cara-cara melempar bola melambung Lemparan melambung yang dimaksud di atas Untuk mengomperkan bola kepada teman yang agak jauh jaraknya Lemparan ini digunakan oleh pelambung atau pelempar Langkah-langkahnya adalah 1. Mula-mula berdiri menyamping kaki kiri di depan dan kaki kanan berada di belakang 2. Kaki dibuka lebar atau lutut kaki kiri diluruskan dan lutut kanan dibengkokkan 3. Tangan kanan memegang bola dan berada lurus di samping badan 4. Tangan kiri berada di depan dan lurus sejajar bahu 5. Pandangan ke depan 6. Bola dilemparkan dari atas kepala sehingga jalannya bola akan melambung tinggi 7. Setelah bola dilemparkan, tangan mengikuti jalannya bola 8. Gerakan melepar ini harus dilakukan berulang-ulang agar menjadi pemain yang terampil Yang C. Cara-cara melepar bola lurus dan mendatar Langkah-langkahnya adalah 1. Mula-mula berdiri menyamping kaki depan dan kaki kanan berada di belakang 2. Kaki dibuka lebar, lutut kaki kiri dibengkokkan dan lutut kanan diluruskan 3. Tangan kanan memegang bola dan siku dibengkokkan 90 derajat 4. Tangan kiri berada di depan dan lurus sejajar bahu 5. Pandangan ke depan 2. Cara menangkap bola kasti Cara menangkap bola kasti terdiri atas 1. Menangkap bola melambung tinggi 2. Menangkap bola mendatar atau setinggi badan 3. Menangkap bola rendah antara lutut dan pinggang 4. Menangkap bola di samping kanan atau kiri badan 5. Menangkap bola bergulir di tanah Langkah-langkah menangkap bola kasti 1. Berdiri tegak, kedua kaki agar dibuka dan lutut sedikit ditekuk 2. Badan dicondongkan ke depan 3. Pandangan mata tertuju ke arah datangnya bola 4. Siku agar dibengkokkan dan kedua tangan berada di depan dada 5. Kedua telapak tangan serta jari-jarinya agar direnggangkan dengan lemas 6. Gerakan selanjutnya ketika bola datang ke arah kita Segera jemput bola dengan kedua belah tangan atau tangkap 7. Setelah bola berada di tangan, ditangkap, tarik ke arah dada Dan pegang erat-erat bola tersebut sehingga tidak lepas Cara memukul bola kasti 1. Cara-cara memegang pemukul yaitu 1. Badan dicondongkan ke arah pemukul 2. Kedua kaki dibuka kangkang dan pandangan terarah pada bola 3. Kedua tangan memegang erat kayu pemukul Lalu tarik ke belakang sampai ke bahu kanan 4. Tangan kanan siap memukul bola yang dilepaskan oleh pelambung atau pelempar 5. Kekuatan pungkulan berada pada gerakan badan dan kedua tangan 4. Latihan melempar bola kasti Bentuk-bentuk latihan melempar dan menangkap bola seperti terlihat pada gambar berikut Tugasnya 1. Peragakan cara melempar bola dan melambung seperti contoh di gambar 2. Peragakan cara melempar bola mendatar seperti contoh di gambar 3. Peragakan cara menangkap bola seperti contoh di gambar 4. Peragakan cara memegang bola kasti seperti contoh di gambar 5. Tugas dikirimkan berupa foto kolase dan dikirimkan ke guru pejoka 5. Jika tidak punya bola tenis 6. Kalian bisa menggunakan dengan kantong plastik 6. Dibundul-bundul seperti membentuk bola 7. Lalu diikat dengan tali rapi 8. Ataupun tali apapun 8. Selamat mengerjakan 9. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan rajin berolahraga 9. Alhamdulillah 10. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa